di video kali ini kita akan membahas tentang grid pertama kali kita akan membuat screen grid nya saya mendapatkan template disini selalu save as saya buat grid disini saya ganti background warnanya warna ini saja selanjutnya kita ke navigator kita buat tombol grid nya itu double klik open screen nya saya pilih grid kemisiannya saya ganti grid kemudian saya save as kemarin kita sudah membahas tentang alarm dan juga trend video kali ini kita akan membahas tentang grid kita drag dan pilih grid itu sendiri kita bisa membuat suatu kelas disini caranya kita klik kelas, start kelas nah misalnya saya akan membuat kelas OEE, OEE itu sendiri artinya overall equipment efektif efektif ini kelas OEE ini membahas tentang durasi uptime dan juga durasi downtime dari mesin seperti itu kita oke kan disini kita bisa mendapatkan uptime dengan tp nya integer setelah kita bisa menurutup Trainer Kira seperti ini nah disini kita akan membuat sebuah konfigurasi kita double bit dulu disini data source nya setting kita pilih apa dulu tapi sebelumnya kita harus membuat atau mendeklarikan tas tadi caranya kita buka ini dulu ah ini kita tambahkan sini Oh eh eh teks terus tipenya untuk hasilnya tadi lalu contoh disini ada array ini ada dua mesin saya bikin sini dua hai hai lalu di kelasnya itu Hai tambahkan satunya lagi Hai mesinem mesin nih Hai tipenya terjem juga salah kita ganti setengah saja Hai close Hai nah disini saya konfigurasi lagi sudah berkik Hai tapi disini saya kita seharusnya saya buat plastik saja karena kita tadi mau sudah membuat kelas Hai lalu data source settingnya kelas tekniknya Hai hmm Hai oee hai 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 selanjutnya Hai kita oke kan lalu nomor itemnya ada tiga ada mesin name uptime sama downtime lalu kita okekan disini kita sudah-sudah di kolom kita dapat kolom terus disini ada label-labelnya contoh kita bikin disini 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 terus membernya kita buat mesin name kalau ini mesin name terus tipenya kita pakai text juga disini saya juga kita buat uptime lalu membernya juga uptime kalau tidak salah time lalu tipenya disini numerik karena ada kan waktu lalu disini downtime kita buat uptime downtime membernya juga downtime tipenya juga kita buat numerik waktu oke kira seperti itu kita oke kan lalu sini ada bra fitur lagi ada advance nanti saja lalu ada sini ada font sesuai dengan ukuran ini kita buat ada font font style ada size sepertinya sebelumnya oke kira-kira seperti itu kita save oke di database ini kita akan menambahkan class double klik disini ada contact disini kita pilih class lalu ada oe text indeks yang 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 pertama kan lalu membernya adalah mesin name selanjutnya kita oke selanjutnya ee mesinnya contoh mesin 1 mesin 1 selanjutnya kita oe indeks 1 masih membershipnya uptime misalnya oke lalu kita bikin contoh 10 sini kita buat lagi oe indeks 1 membernya downtime kita sini bikin 5 oke selanjutnya kita buat lagi text indeks yang kedua membershipnya mesin yang oke kan ini mesin 2 ke ini kita tambahkan lagi ee kalau next kita dada dulu, kita ulang lagi oee, index kedua lalu kita buat uptime nya oke disini kita buat 100 lalu disini kita tambahkan oee, index kedua member nya untuk yang downtime kita buat 50 nah, setelah selesai kita jalankan lalu kita klik create mah, maka eee, mesin 1 mesin 2 uptime nya 100 uptime nya 50 mesin 1 uptime 10 uptime nya 5 itu untuk menampilkan create kita close lalu kita ke create nah di create ini ada advance lalu ada disini ada number of row ada row number contoh kita lihat perbedaannya contoh saya buat disini 6 row itu buat text nya baru oke tipe ini kejar lalu disini saya buat row 6 row ini juga integer oke oke lalu kita ingin menambahkan queue disini untuk mengaktifkan nom of rig nya tadi di advance disini saya buat text nya row row of nom di 2 lalu saya double klik font nya saya ubah sesuai dengan yang saya mau kalau teman teman suka lalu disini saya pilih saya pilih untuk row of nom oke lalu saya copy cara yang saya drag disini saya double klik kembali ini untuk nom of row nya kita tipe text kita ganti 6 row misalnya kita save kita run kembali kita ke grid nah ketika ini adalah baris 3 maka IP3 lalu disini row of nom nya 1 ketika saya klik disini maka row of nom nya akan di 2 lalu saya klik disini ketiga 2 row of 3 lalu disini seperti itu terima kasih terima kasih terima kasih